Hoi hoi, semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi main game Raku N Hari ini gue pengen coba masuk ke goa Yamorizora, gak tau apa yang ada di depan kita nanti Kita langsung masuk aja ke gamenya, yuk Tinggal lurus Ada apa nih, aku rekomendasi kamu sih jangan lewat jalan sini soalnya terlalu banyak info disini Oke, harusnya gak apa-apa dong, yang sebelum aja kita bisa lawan kok Gua pernah liat tempat ini deh Di trailer atau dimana gitu Wah ini warizoranya Sepertinya kita punya tamu disini Ini kayak spirit gitu ya Aku gak kenal sih sama mereka ini Kayaknya mereka bukan dari hutan Morizora deh Iya, yang pasti bukan dari sekitar sini sih Udah bertahun-tahun lamanya sejak kita terakhir punya tamu di daerah sini Eh, tamu seperti ini Oh, ini Morizora's helper Kasih tau aku anak muda, anak kecil Apa yang membuat kamu datang kemarin? Aku pengen bertanya kepada Morizora Kalau apakah dia bisa mengabulkan permintaanku Aku mau melakukan apapun demi itu Oh, mohon maaf Tapi Morizora udah tidur bertahun-tahun lamanya Kamu tau kapan dia akan bangun? Anak kecil ini bukan kayak tidur yang biasa Kegelapan telah datang Di tanah Morizora Dan sudah melibatkan dia juga Kegelapan Ya, kamu lihat kan Kita sekarang hidup bergampingan dengan para envoy Mereka adalah spirit di antara dua dunia Biasanya sih damai Tapi sekarang Sudah lebih Jauh lebih Apa? Banyak hal negatif loh Di diri info ini Ada marah, ketakutan, dan kebencian Seluruh hutan bisa merasakannya Seluruh hutan bisa merasakannya Kalau Morizora ini tidur dan Sesuatu telah Merasuki Tanah ini Dan kita semua lagi dalam bahaya Wah ini kacau Kita harus melakukan sesuatu Ijinkan aku untuk coba bangunin dia Karena kecil Morizora tuh gak bisa dibangunin dengan cara Biasa Kalau Kegelapan udah merasukinya Satu-satu hal yang bisa membangunkannya adalah Lagu yang sangat spesial Oke Lagu spesial Yang namanya Mori no Kokoro Bisa gak kamu ajarin aku Tentang lagu itu Tentu tidak Aku gak bisa Tapi Itu bukan Cara Aku bilang Kamu gak bisa belajar ya Ketika kamu bisa mendengarkan Sesuatu dari telinga kamu Rasa takut dan Rasa rindu Harapan dan mimpi Dari orang-orang Di sekitar kamu Dan berarti Kamu bisa membangunkan Beliau Sorry Tapi aku gak ngerti deh Lihat keliling kita Kamu lihat batu-batu itu Punya Lambang yang berbeda kan Tanda yang berbeda kan Oke Iya Ada empat ya Masing-masing dari mereka itu Merepresentasi Bah Satu-satu dari mereka tuh Masing-masing dari mereka itu Merep Bah Masing-masing dari mereka itu Merepresentasi Oh my God Masing-masing dari mereka itu Merepresentasikan Suara yang memanggil Pertolongan Yang mengharapkan pertolongan sekarang Seorang laki-laki yang punya hubungan dengan istrinya Yang sudah Yang sudah Yang sudah kacau Seorang wanita yang mempersiapkan Untuk Kehilangan Sesuatu yang penting bagi dia Cari mereka Cari mereka Dan juga Semua yang mencari Kamu Kalau kamu Nolongin mereka Mereka bisa mengajarkan kamu Apa yang pengen Apa yang kamu harapkan Untuk belajar Apa yang kamu harapkan Untuk belajar Lihat satu yang disana Iya Dengerin Oh Winston Istriku sudah Berbulan-bulan tertidur Sesuatu ngasih tau aku Kalau itu adalah Titik Titik awal Untuk memulainya Semangat Anak kecil Balik kemari Kalau kamu butuh bantuan ya Oke Kita bisa cek Enggak ya Oh bisa Oh Tony Ketika aku butuh Pengunjung Tapi gak ada yang dateng Siapa Gak keliatan Ini Aku rindu temanku Oh iya Kita Minggalin dia Di dalam gua ya Kalau aja dia disini Kita bisa pergi Bareng-bareng We go up together Go up ya Up kemana Kisah bro Aku cuma pengen Mastiin Aku udah Mengucapkan sesuatu Sebelum Semuanya terlambat Wow Oke Apakah kita harus Balik lagi ke Hospital Berarti ini Satu lagi siapa ini Oke Kita coba Balik ke Rumah sakit Tapi gue pengen ke Itu dulu Jackie dulu Oke Di other buds Kasih tau aku Kalau kamu tuh Pergi ngeliat Si Morizora ya Aku bingung sih Kapan dia bakalan Bangun Aku rindu dia Oh Feelnya langsung berubah ya Oke oke Tenang-tenang Gue nyamperin lo Rumahnya itu Yang Ini Eh Atas Atas Oke Jackie Kamu lagi Makasih udah bantuin Toko aku sih Belum Beroperasional Dengan Sempurna sih Tapi Kalau kamu butuh Eh Tapi kalau kamu Bawain aku Material Bahan-bahan Yang tepat Aku bisa bangun Bikin Kapaknya Untuk kamu Butuh Chamberstick Dan Tiga Nightstone Aku yakin Kamu bisa dapetin Itu di Bagian Tenggara Dari Desa Ini Oke Kita Suruh Nyari Barang Tenggara Harusnya Sini Eh Kok dia tinggal Sendiri Oh Jangan-jangan Yang itu ya Side Coba Coba Kita Cek Eh Salah jalan Tenggara Situ Nah Harusnya Sini Kalian berdua Lagi Kamu udah Nggak perlu khawatir Tentang kita Kenapa Kita Habis Lewatin Morizora Eh Guanya Morizora Kita Bahkan Nyariin Alat Blacksmith Yang Udah Dicolong Oh Beneran Kenapa Kamu Nggak Ngomong Kalau gitu Kamu Pasti Bisa Ngadepin Ini Semua Tapi Tetap Hati-hati Oke Oh Ini Batunya Ini Kita Butuh Kita Mesti Nyari Lagi Apakah Kamu Pernah Dengar Stereotype Kalau Bawang Itu Bau Gue Kasih Tau Ya Itu Tuh Nggak Bener Iya Si Aku Mungkin Punya Beberapa Pupu lah Yang Mandi Itu Sebulan Sekali Dan Apa Tong sampainya Itu Sampai Meluap Luap Dengan Bungkusan Fast food Tapi Mereka Itu Mengecalian Tapi Kita Wanginya Enak Tau Gosip 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 Eko Gosip Segiba Ini Siapa Minimori 16 There are too many of us We all have a number attached to our name Do you know what the number stands for? Smartphone Smartphone Apa yang kau mau Tiga Empat Berarti satu lagi Dia suruh Nyerinya Tiga Amal Lima Kan Itu dia Ada apa nih Disini Ada festival Lagi gak ada Disini Jadi Kita gak boleh lewat Berarti itu jalan khusus Ke festival Itu ada Baki Gayung Kayak gitu Gue tau Apa itu Festival Star Night Itu ya Gak terlalu penting Jadi gue gak terjemahin Males Sorry Harusnya Dalam Cup Kita bisa Ke Jackie Untuk Minta Kapak Nanti kapaknya Kita bisa Ngancur-ngancurin Tutup bambu Dan segala macem Kalau di Pokemon Kita pake Chop Ini kayaknya Ada sesuatu sih Buat Itu yang Ember kayunya Itu Kita Ke Tempatnya Si Jackie Lagi Lagi Nah Kira kamu dapet Barang-barangnya ya Bentar ya Semoga kamu suka Kapak Kapak Barunya Oke Ini Untuk Bambu Sama Beberapa Kayu Eh kan Batang Kenapa Kamu punya Pintu yang ditutup Di belakang Kenapa Enggak Iya juga Catch Eye Marble Oh ini Yang buat Sisu Kalau kita Ketemu Kelereng Kita kasih Ke dia Oh kita Oh kalau buat Ini batu Kayaknya Pick X Pick X Chamber Stick 5 Lumen Rock 3 Nightstone 3 Itu nanti Mungkin next time Kita Balik dulu Kali ya Ke Hospital Eh Enggak deh Gue pengen ini Ngancur Ngancurin Dulu Pengen ngambil Ngambil Ngancurin Semua Kali ya Kalau Bisa lewat Ya udah Kali ya Ah ini Belum bisa Oke Masuk ke tempat Tadi lagi Enggak sih Kita ambil dulu Barang-barangnya Habis itu Kita pulang Ke rumah sakit Lagi ya Kita mulai Dari Paling kanan Dulu Duh Gimana Jambor yang Bagusnya Gue injek Lagi Duh Mudah Nggak ada Efek Sih Sama Cerita Gue lupa Dimana aja Nggak ada Ya kita Explore aja Sekalian tuh Kalau ada Jamur-jamur Jahat Kita Injak Eh Nggak Sengaja Injak Sini Nggak Ada Tapi kita Cek aja Biar Pasti Nggak Ada Jamur-jamur Kita Injak Ini tempat Sisu Iya kan Kita harus Bantuin dia Pastinya Kan Dia ada Di Salah satu Orang yang Harus Kita Bantukan Golom Cadol Sama Duit Lagi G Gede Sama Nggak Sih Sebenernya Tadi Kita Harus Bantu Pertama Kali Si Winston Kalau Nggak Salah Ini Bukan Pintu Kok Gue Yakin Itu Pintu Sini Ada Sesuatu Musiknya Masih Serem Aja Nggak Ada Apa-apa Harusnya Sisi kanan Sih Udah Sisi Timur Udah Barat Sisi Barat Sisi Nggak bisa Fast Travel Mager Gue Jalan Atas Sudah Kan Udah 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 Ya Nggak Bisa Itu Ini Cuman Switch Doang Nggak Ada Apa-apa Kita Ke Sisi Barat Ini Juga Tadi Nggak Ada Apa-apa Di Atas Itu Nggak Ada Apa-apa Juga Apa nih Baru Gila Gilaan The Frog Jadi Kalau ada Yang butuh Pet Kita kasih Kodok Aneh Banget Gimana Orang-orang Emang Nggak Takut Ya Nggak Takut Kalau Jadiin Kodok Peliharaan Kan Aneh Gue Gue nyasar masih ada lagi gak sih? gue lupa yang deket kingspur itu ada gak ya? si picknya kemana ini? ah ini dia duit lagi ting ting oh oh itu tempat jualan ya? gimana gimana? gue kira gue boleh masuk? udah nih ini udah belum sih gue? udah ke kiri udah belum sih? udah juga oke oke kita balik ke desa habis itu ke rumah sakit gue pengen ngecek tiap rumah dulu siapa tau ada update lagi kan? udah-udahan gak ada yang kelewat nih ntar pas gue ngedit juga gue liat sih pasti kalau ada yang kelewat oke kita bisa oh iya ya kita bisa kecek-kecek jalan lain juga sih sebenarnya nah oh temennya Su kah? oh Su kok bening? aku gak bisa tidur sampe aku ketemuin dia su oh hai apa yang kamu lakukan? aku lagi coba nginget-inget dimana aku harusnya ketemu temen aku aku harus nemuin dia dia bener-bener ngebotuin aku kasih tau aku tentang temen kamu oh dia sih yang terbaik sih dia adalah satu-satunya yang bener-bener bisa dengerin aku dan dia adalah pendengar yang baik aku bisa cerita apa aja ke dia karena dia gak bakalan ngasih tau ke siapapun masuk rahasia aku dan dia bener-bener sayang sama aku apapun yang terjadi walaupun aku ini lagi kesusahan dan gak punya mainan atau game-game yang keren tapi walaupun aku gak punya temen gak punya temen yang lain tapi aku tetep sayang sama dia sesuatu apa yang kamu lakukan? kita punya ketualangan barang-barang kita main game barang-barang yang belum pernah kita mainin sebelumnya papa aku janji kalau kita tuh bakalan main tangkap-tangkapan gitu lupa gua bahasa Indonesia ya apa tapi dia pergi dan gak pernah balik lagi untuk ngelakuin hal tersebut sama-sama tapi temen aku ini suka main lempar tangkap ya kita ke raman dan main lempar tangkap sampai matahari terbenam gila udah kita gak bisa kesana kayaknya harus sini dah lewat situ ya ya mungkin itu next nya kali ya kita coba cari-cari lagi jalan lain ini itu yang pake pickaxe nya itu tadi udah sana udah kita coba yang kita lewat atas ya abis itu baru ke rumah warga pulang deh ternyata kita juga balik ke rumah sakit ya gua pikir tuh kita bakalan stuck disini selamanya gitu dan gua pikir tuh ini rumah sakit cuman di dalam hayalan doang nah gua masih belum tau sih ini halusinasi ini halusinasi atau bukan ini halusinasi atau bukan kita masuk ada sesuatu yang baru kah ini ini udah kayaknya eh sorry di pencet ini kamu keliatannya stress enggak kok aku suka bikin lantera ini untuk festival nanti cuman cuman aku ketinggalan aja ketinggalan aja ketinggalan jauh dan aku takutnya gak bisa selesaiin ini tepat waktu bisa gak kamu bantuin aku untuk nyari barangnya aku butuh lima reach oke oke aku mau bantu oke oke nah kan dapet quest baru kan kita kita ke tempatnya punky berarti oh itu siapa tuh oh ini asistennya yang tadi ya oke jelijar punky what's up semuanya lagi pada sibuk ya sama ini persiapan festivalnya ya silaberis 40 silaberis wow banyak juga coba kita cek silaberis gue baru 25 oke kita dapet 2 quest baru satu ini nambah berapa sih oh 5 tapi dimana lagi ya perasaan gue tadi gak ngeliat lagi deh atau gue kelewat yaudah segitu dulu kali oh danial coba kita cek dia ada quest baru kah what's up oh ini udah udah ini juga udah kok oke gak ada yang baru eh bentar 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 oh ini ada kucing yang beneran nih tapi gak bersuara oke kita butuh 40 tapi gue sekarang baru ada 30 gue coba keliling dulu bentar kalo misalkan kelamaan dan emang gak ada gue cepetin nanti ya gue langsung pengen coba balik ke rumah sakit dulu kalo kalo emang gak ada yang bisa kita lakuin ya pasti kita harus balik sih misalnya tadi emang disuruh balik juga kan kayaknya tadi gak ada deh oh ini ya oh iya oh kita bisa ngelakuin questnya langsung ternyata tapi yang di air itu gimana caranya oh ini belum kita coba ngajak obrol gak ada yang menarik yang menarik yang menarik beristar night oh festival terbesar ya di desa ini oke oh ini tadi gue pengen nyalain Winston siapa udah ya ini oke yaudah sementara gue balik dulu kali ya gue juga bingung mau ngapain baliknya kasih itu ya apa yang harus kita lakukan disini oke mungkin segitu dulu kali ya next next partnya kita bakalan gak tau explore di rumah sakit lagi mungkin terus misalkan gak ada apa-apa berarti kita balik lagi ke mana Morizora Forest ya udah segitu dulu thank you banget yang udah nonton bye-bye ya 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 Terima kasih.